Selamat malam, eh ya selamat malam, tapi kalau teman-teman nontonnya pagi atau siang atau sore ya selamat pagi, selamat siang, selamat sore ya. Saya mau beli sate ayam di tetangga juga paling sekitar 200-300 meteran, sate ayam Madura ya. Nah, ini backgroundnya, ini anak-anak saya, ini merdua saya, ini saya sama pendiang istri. Jadi untuk makan malam ini saya mau beli sate ayam Madura, cukup jalan kaki. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini udah petang, udah lepas maghrib, dan udah pada buka puasa, saya mau beli makan sate ayam Madura. Ini ada pate kami, pate ayam Cak Amir. Pate ayam Cak Amir, lokasinya masih di Desa Mukbisari, di Jalan Lingkar Selatan, Jalan Bis ya, penghubung. Juga dilatakan juga, ini jalan utamanya. Oke, kita langsung ke warung satenya. Saya mau beli sate ayam, sate ayamnya 2 porki saja dengan nasi, tapi nanti tak makan di rumah. Ini tempat ini, sate kambing sepulsi pintu, Pak. Sate kambing sepulsi pintu, Pak. Sate kambing selangkung atau 25. 25, jadi nanti nasi 28. Nanti ayam? Ayam 13. Ayam 13. Kalau sama nasi 16. 16. Oke. Ini saya beli 2 asate ayam saja di Bungkut. Misalnya, mau makannya di rumah saja, Pak. Tampungan ini kok pernah nantap, tapi di Bira Daya Manu. Ibu ini nantap, Bu. Nah, ini mulai sate tahun berapa, Pak? Tahun 2001. Tahun 2001, berarti 20 tahun, Pak. 20 tahun. Biasanya menurut legend ini. Udah 20 tahun. Jualnya sate ayam, Pak. Udah terus? Ya, sate ayam terus. Anu sama kambing. Sama kambing. Kambingnya anu sejak dulu juga atau? Iya, sama. Sama. Dari dulu, ya. Tuh. Rata-rata sehari, Pak. Berapa porsi? Ayam. Ayam atau berapa ekor? Atau berapa porsi? Ayam antarnya kurang lebihnya dari seribu. Seribu tusuk, kurang lebihnya ayam. Teribu tusuk berarti seratus porsi. Seratus porsi lebih suku kurang lebih. Wah, luar biasa. Berarti seratus porsi sejuta telung ngatus. Mantap. Ini pintar nekor ini, Pak. Ini sampai 8-9. Oh, gitu. Motong sendiri, Pak. Kalau motongnya, motong di tempat anu jeragang. Oh. Ya, di kewayuan. Jadi, ambilnya yang sudah. Ya. Ya. Sudah siap. Ya. Sudah siap. Sudah siap. Ya. Ya. Ini. Ini sate ayamnya. Ini kambing. Bukan. Anu. Anu semua. Setengah mateng, ya. Ya. Iya. Jadi, supaya cepat. Iya, Pak. Enggak terlalu lama nunggunya. Jadi, dibakar dulu setengah mateng. Iya. Kalau ada pembeli, langsung dibakar tunggu sebentar. Iya. Oh. Tuh kan. Udah mateng. Enggak ada lima menit. Enggak ada. Enggak ngebut. Iya. Nah, ini lihat dunggunya. Siap dibungkus. Dipungkus. Dipungkus. Paket. Kertas nasi sama koran. Nah, ini, ini bawang merahnya. Yang saya diperbanyak bawang merahnya, Bu. Oh, iya, iya. Ini belanjanya besok. Iya, Pak. di pasar pagi enggak saya diantri pak oh diantri karena udah langganan daripada capek-capek ke pasar semuanya diantar iya pak itu dagingnya ngambil sendiri di kewayuan ini bumbu kacangnya sehari habis berapa kilo kacang kalau seribu itu kadangnya 5 kilo pak oh 5 kilo ya gorengnya marm jadi mulai pagi bu siap-siapnya iya pak pagi ntar idrahat sebentar ano lagi what banyak dari pagi sampai sore jam 3 jam 3 udah buka tutupnya tutupnya ntar kadang jam 10 kadang jam 11 tergantung habisnya iya pak sekarang udah tinggal sedikit kalau puasa ramainya tadi ya iya pak sebelum buka puasa ini saya belinya setelah saya menurunkan pelan nanti lagi habis terawai habis terawai ramai lagi nah ini datang lagi ada calang pembeli ayam pelangganan mas ayam ayam banyak pelanggannya disini ya alhamdulillah tapi banyaknya dibungkos iya banyak dibungkos salik tanggal-tanggalnya emang banyak pembelinya dari mana pak iya di sana pak dari sana sampai tanggal besar iya pak sampai gocor oh sampai gocor ke sana pak kalau yang gog-gog biasanya dipungkos iya dimakan disini enggak dipungkos banyak-banyaknya dipungkos pak ini juga beli dua porsi ini masih jadi rata-rata emang belinya dibungkos kalau yang banyak makan disini biasanya kate kambing kate kambing biasanya yang banyak makan disini yang seringnya kalau dimakan di tempat kate kambing itu ada pembeli lagi jadi emang walaupun warunya kecil di pinggir jalan besar tapi ramenya luar biasa yang penting dapur ngebul seribu tosok seratus porsi yang telulah sewa nah gajinnya sinyoteng di kalah nah ini bayar-bayar bayar-bayar dua porsi eh maturnum oke sekarang pulang kita ecep-ecep di rumah yuk pulang nih dari rumah jaraknya sekitar seratus meter ya sekitar seratus meter pinggir jalan oke yuk kita pulang kita buka dulu dah kan di rumah sendiri ya oke tadi saya udah beli sate ayam di warung sate ayam madura letaknya dari rumah sikit gak sampai tiga ratus meter sih paling dua ratus meter lah kayaknya juga gak sampai ya tadi jalan juga sebentar jadi tadi saya beli dua bungkus dua porsi ya nah ini tapi yang saya makan satu karena yang satu buat anak wedok yang nemenin di rumah oke kita buka aja nasinya saya langganan disini juga udah lama jadi dia rupanya buka sate ayamnya itu sejak 2001 saya pindah disini itu tahun 1993 nah ini satu porsi isinya 10 tusuk ya sate ayam madura ya 10 tusuk nih kalau sate kambingnya juga 10 tusuk harganya Rp25.000 pakai nasi tambah Rp3.000 nah ini ini sambelnya ini agak kelamaan jadinya oke kita masukin semua aja di pinggir sorry gak kelihatan ya tadi saya minta bawang merahnya diperbanyak tapi gak tau yang mana ini jangan-jangan ketukar sama punya anak saya 3000 nasi putihnya banyak satu piring besar siap incip-incip jangan lupa mengucap syukur pada Tuhan amin yuk kita santap ini 10 tusuk sate ayam kita cicipi dulu jadi ini bumbunya wena tenang saya enggak dan ini bumbunya juga tahan lama saya pernah beli itu karena satu hal gak sempat dimakan saya taruh kulkas tiga hari saya makan saya panaskan itu di perut gak merusak dan rasa juga gak berkurang kita campur pakai nasi ini bungunya ini disate juga meresap sekali ya jadi modelnya daging mentah dipolesin bumbu dulu bumbu kacangnya kemudian dibakar sampai setengah matang jadi saat sepi gitu ya jadi pada nganamun bakar satenya setengah matang semua begitu aja pembeli tinggal diterusin bakarnya jadi gak perlu nunggu lama-lama tadi sebenarnya proses bakarnya itu sebentar cuman karena saya tanya-tanya jadinya agak lama biasanya itu sejak saya ngomong bu beli sate ayam dibakar diproses ya dibakar sampai dipungkus gak sampai 5 menit jadi bakarnya cepat banget karena memang ayamnya udah dibakar dulu bakar setengah matang dan ini enak jadi gak gak amis gak apa itu ya dan saat minyaknya udah keluar saat dimasak itu ya kan dimasak lama itu kan minyak kacangnya keluar ini kayaknya disisihkan karena kalau saya beli disini ini minyaknya gak kelihatan jadi dengan minyaknya gak di ikutkan buat yang kolesterol tinggi itu gak begitu pengaruh jadi ya ini tetep sih ada kandungan kolesterolnya bisa bikin nambah kolesterol tapi kalau kita selama makan sate olahraga ya mudah-mudahan kolesterolnya gak naik kenyang nyaksinya banyakan gak kuat habisin satenya aja buat ayam udah oke kita closing ya subscribe 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 ting 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 like 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 lika, 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 liga.